Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rastri Hidayatamin, kelas 3A Jurusan Teknik Kimia Mineral, Politeknik Ati Makassar Di sini saya akan melihatkan Pada power supply, untuk genera suite kita naikkan Dan untuk DC power suitenya kita on-kan Nah di sini power outputnya sudah nyala Selanjutnya emergency-nya kita nyalakan juga Dan kita start Nah pada kalau sudah di start Di sini akan menyala dan kita on-kan Nah untuk akseleripan motor Untuk yang merah kita sambungkan Ke power output yang warna merah Dan untuk yang birunya Kita sambungkan ke warna biru Pada power output untuk 24V kita sambungkan ke DC power 24V Nah untuk norfolnya Kita sambungkan ke DC power warna biru juga Power output untuk 24V yang berwarna merah Kita sambungkan dengan bottom tank level yang berwarna merah Dan untuk yang warna birunya Pada power output kita sambungkan ke M1- Nah selanjutnya untuk pada bottom tank level yang berwarna hitam ini Kita sambungkan ke Mi1+, Lalu selanjutnya kita on-kan Dan pada akseleripan motor kita on-kan Selanjutnya untuk menyalakan pompa akseleripan motor Kita putar keran pada F1 Dan pada keran F12 Nah setelah diputar kedua-duanya Untuk mengisi bottom tank Kita putar keran pada F18 Sampai dengan batas 3 cm Dan setelah sampai pada 3 cm Kita hentikan Dan kita bandingkan ke komputer Terhubung dengan aplikasi Advanced Process Control System Kita klik jam paling atas Setelah muncul seperti tampilan ini Kita start untuk mengetahui Tingginya Dan setelah sampai pada 3 cm Kita stop Dan setelah cara pengukuran Advanced Process Control System Untuk mengukur tinggi permukaan level air Pada praktikum instrumen dan pengantian proses Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh